Oh, 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 sakit! Titipan aja sama Bapaknya, ada titipan gitu dari Pak RT, ya? Titipan, ya? Iya, iya, titipan! Yaudah, iya, Aak! Yaudah, Sono bilangin, ya? Iya, Aak! Pak, suruh keluar dulu sama si Aakak! Shhh! Udah, biarin! Jangan bilang Bapak ada di dalam! Tapi kata si Aakakak, ada titipan dari Pak RT! Titipan? Iya! Titipan apa, Pak? Aduh, Bapak juga nggak tahu, Bu! Coba dilihat dulu, Pak! Siapa tahu dapet sembako! Ah, masa iya, Bu? Ya, siapa tahu, Pak! Eh, yaudah, yaudah! Aya, Naun, Jang! Meng Arsan, sehat, meng Arsan! Sehat, sehat! Alhamdulillah! Aya, Naun! Iya, Meng Arsan! Aya titipan, tipa RT! Titipan Naun, Bi! Waduh, dibuka aja deh, Meng Arsan! Nggak enak, saya! Oh, hehehe! Iya, iya, iya! Nih, Meng! Apa ini, ya? Eh, lele, maneteh mau nipu saya? Eh, enggak, enggak, Meng Arsan! Itu emang titipan dari Pak RT! Suruh ditunjukin ke warga! Eh, maneteh, ayah-ayah wahai! Seikhlasnya aja, Meng Arsan! Nggak usah gede-gede! Yang penting ada buat tambahin lomba! Eh, anak saya emang masih kecil! Nggak bakal ikutan lomba! Ya, siapa tahu, Meng Arsannya mau ikutan lomba gitu! Eh, yaudah, yaudah! Nih, segini aja, ya! Hah? Ya, yaudah, yaudah! Nggak apa-apa! Ya, yaudah, yaudah! Ya, yaudah! Nggak apa-apa! Makasih ya, Meng! Ya, ya, ya! Assalamualaikum Permisi Gak ada orangnya kali, Bi Ada kayaknya, nak Tadi gue lihat Iya, perasaan gue juga lihat tadi Yaudah, coba ketuk lagi Assalamualaikum Permisi Pak Pak Bu Susah amat ini orang-orang Eh, elah Kalau gini caranya bisa kurang dana kita Oh, oh Permisi Assalamualaikum Nggak, udah, risik Ya, terus Padahal ngapain ini? Anu Terani, mau minta sumbangan buat lomba Agustusan Berapa aja seikhlasnya? Ih, saya lagi nggak ada duit ini, Bi Bentar aja ya Bisa aja ini Terani Berapa aja, nggak apa-apa, Teh Lagi nggak ada duit ini Beneran ini, Ma Bukannya baru jual tanah ya Kepah Haji kemarin Ih, kata siapa lu, Kona? So tahu lu Ih, kan bapak saya yang disuruh jadi saksinya kemarin Hmm, ya udah bentar-bentar Makasih ya, Terani Iya, iya, iya Yah, yang ngasih-mengasih Yang nggak-ngangga, Pak RT Udah, nggak apa-apa Segini juga udah lumayan Daripada nggak sama sekali Terus mau nyari kemana lagi nih, Pak RT Emang cukup segini? Ya, sebenernya mah kurang sih Cuma mau nyari kemana lagi Udah dipintai semua, kan warga? Udah, Pak RT Udah rata Tapi kebanyakan nggak pada ngasih, Pak RT Sekalinya ngasih paling goceng, ceban Paling gede juga 20 ribu Iya, Pak RT Itu juga beberapa orang doang yang ngasih, Pak Udah, nggak apa-apa Wajar Soalnya warga kita masih banyak orang yang nggak mampu Wah, iya bener-bener, Pak RT Terus gimana, Pak RT? Cukup nggak dana segini? Udah, secukupnya aja Nggak usah meriah-meriah kayak RT lain Iya, Pak RT Yaudah Pada pulang dulu sana Mandi Ntar malam kesini lagi ya Mau ada rapat kedua sama bapak-bapak yang kemarin? Iya, Pak RT Alhamdulillah, bapak-bapak Tadi siang anak-anak udah keliling Minta indana ke rumah-rumah warga Dan total uang yang terkumpul Sekitar 300 ribuan Ditambah sisa dari Pak Lurah Yaitu sebesar 700 ribu Jadi totalnya pas sejuta Eh, maaf, Pak RT Emangnya cukup uang segitu? Tambahin atuh, Pak Rungkat, kalau nggak cukup, Ma Yeh, kan saya juga udah nambahin, Pak Mantri Tanya dulu atuh orang, Ma Udah, 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 udah Udah, 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 udah Tapi bener, Pak RT Apa kata Pak Rungkat? Nggak bakal cukup duit segitu, Ma Iya, iya, bener, bener, bener Iya, iya, bener Udah, udah, gini aja Kita bikin perlombaan seadanya aja Nggak usah banyak-banyak Yang penting anak-anak kecil disini pada seneng Kan gitu Iya, iya, bener Setuju Iya, iya, setuju Tapi lombanya lomba apa? Kan kasihan atuh, kalau cuma sedikit doang lombanya Ya, gimana lagi atuh? Pak Ustadz, kan emang cuma segini doang dananya Eh, gini aja, Pertek Nggak apa-apa lombanya dibikin banyak Tapi hadiahnya yang kita kurangin Kurangin gimana, kan? Ya, nggak usah gede-gede hadiahnya maksudnya Juara satu dapet indomie aja satu biji Kan hemat jadinya Ya, nggak gitu dong, Pak Rungkat Kasian Ya, gimana lagi? Ya, terus juara dua gimana, Pak? Kasih aja saus asetan satu Nggak, nggak, nggak Nggak setuju saya, Pak Rungkat Apaan begitu? Ya, terserah saya kan cuma usul Barangkali ada yang setuju Saya mah setuju aja, Pak Rungkat Bagus itu hadiahnya, simple Juara satu indomie Juara dua saus Eh, lu mah mentang-mentang ngewarung Bentar, bentar, bentar Bapak, Bapak, bentar ya Kenapa, kenapa, Pak Rungkat Kenapa, Pak Badat? Ini lho, saya dapet WA dari temen Bentar ya, saya bacain ya Pak Badat, tolong kasihin duitnya ke Panitia Buat nambahin acara lomba di situ Siapa tahu ngebantu Maaf, cuma ngasih segitu Amatnya, Pak? 5 juta Maaf Pak Badot, emang itu yang transfer siapa? Oh itu kenalan saya Pak Rungkat, temen satu kontak, namanya Pak Indra, youtuber itu loh Oh iya-iya tau, yang kontennya garing itu ya? Ya gitu lah Ya udahlah, Alhamdulillah aja kalau gitu Tolong bilangin Pak Badot sama orangnya, makasih gitu donasinya Oh iya-iya PT, nanti saya bilangin Emangnya Pak Badot minta dana ke dia, apa gimana Pak? Oh enggak-enggak, saya cuma bikin status di WA kok, nyari dana tambahan Ya siapa tau ada yang apes ya kan? Eh tau-tau dia transfer Syukurlah kalau gitu, jadikan masalah kita terselesaikan Eh anu Pak Badot, sekalian tanyain Barangkali dia mau donasi ke Musola, soalnya sepeker Musola kita udah mulai error Eh error kenapa Pak Ustadz? Ya gitu, suara ajan saya kedengerannya suka gak enak gitu, gak merdu Eh itu mah suara elunya gak enak, gue kalau ajan merdu-merdu aja tuh Iya-iya udah-udah Pak Ustadz, nanti saya bilangin Iya-iya Pak Badot, makasih Udah-udah, lanjut ya Bapak-Bapak Ayo lanjut Nah Bapak-Bapak adek-adek, berhubung tadi ada yang ngasih donasi sebesar 5 juta dari Pak Indra itu Jadi gimana nih menurut Bapak-Bapak? Eh anu Pak RT, mending sekarang kita langsung tentuin aja, daftar lomba apa aja yang mau kita adain Gimana? Oh iya-iya setuju Nah berhubung dananya juga udah lumayan banyak, kalau bisa jangan tanggung-tanggung bikin perlombaannya Nah iya bener, hadiahnya juga jangan tanggung-tanggung Pak RT Mantep-antep Ya udah atur aja gimana bagusnya, insya Allah kalau soal hadiah mah gak bakal ngecewain warga Anu Pak RT, mending tentuin dulu hadiahnya, kira-kira bagusnya hadiah makanan, barang, apa duit? Nah gimana yang lain? Ada masukan gak? Kira-kira bagusnya hadiahnya apa? Kalau saya mah lebih setuju kalau hadiahnya duit aja diam plopin Nah iya bener-bener, saya juga lebih setuju duit tuh hadiahnya Iya bener, saya juga setuju Gimana yang lain? Pak Alek? Gimana Pak Alek? Diam aja nih Pak Alek, berak di celana ya Apa aja saya sama Pak RT, yang penting anak-anak seneng Iya bener Pak Alek, yaudah kalau gitu semuanya fix ya Hadiahnya kita duit aja, biar lebih praktis gitu Ya misalnya juara 1 100 ribu, juara 2 50 ribu, juara 3 20 ribu Contoh aja itu mah Waduh, gede juga kalau hadiahnya 100 ribu Gila sih kalau hadiahnya 100 ribu mah Walah, lumayan ini sih Oke bapak-bapak adek-adek, mending langsung aja ya Malam ini kita bentuk panitia tetap Jangan sampai pembentukan panitia jadi berantakan Kira-kira disini udah pada siap belum jadi panitia pas hari H-nya? Anu Pak RT, gimana ya? Kayaknya saya gak bisa deh jadi panitia Kenapa, bi? Saya takutnya ada panggilan kerja Soalnya saya habis ngelamar pabrik kemarin-kemarin Udah masukin ijazah juga kemana-mana Oh gitu? Iya Pak RT, kan jadi kacau nanti Kalau pas saya jadi panitia malah dapet panggilan Emang gak bisa kalau dapet panggilan? Ditunda dulu gitu kerjanya, abis lomba selesai Ya gak bisa Pak Rungkat Emang itu pabrik bapak saya? Oh, bukan-bukan, itu bukan pabrik saya Yaudah, gak apa-apa, gak usah dipaksain, Bi Sampai sini juga kamu udah ngebantu Kemarin udah keliling kampung kan, nyari dana Lo kira gue gak tau apa, Bi? Akal busuk lo Pak RT, saya juga gak bisa jadi panitia nih kayaknya Soalnya saya kan kuliah, takutnya ada ujian dadakan gitu Oh alah, gitu ya? Iya Pak RT, aduh gimana ya? Yaudah, gak apa-apa, gak usah dipaksain Sialan, gue tau kenapa lo pada mengundurkan diri jadi panitia Lo kira gue kagak tau apa? Udah, gini aja Sekarang kita seleksi ulang aja ya Kira-kira siapa nih yang bisa siap jadi panitia? Yang mau mengundurkan diri? Coba ngacung, ayo coba Saya, Pak RT Saya juga, Pak RT Saya juga gak bisa, takut repot ngurusin warung Oh alah Terus-terus, siapa lagi ayo? Saya Saya, saya Saya juga gak bisa, Pak Saya Saya juga gak bisa nih, gak ada yang beres-beres musyola Alah, jadi sedikit gini yang jadi panitia Gimana ini? Gak apa-apa, Pak Aman, cukup segini juga Jadi berapa orang totalnya yang mau jadi panitia? Lima berarti, Pak Rungkat Pak Alek Pak Mantri Pak Rungkat Pak Badot Dan saya sendiri Oh gak amat gue jadi panitia Mendingan gue ikutan lomba Kan lumayan kalau hadiahnya segitu, ya gak? Iya bener Siapa tau juara satu Iya, misalkan ya Misalkan Juara satu hadiahnya 100 ribu Itu satu perlombaan Sedangkan perlombaannya udah pasti banyak ini Apalagi kalau kita juara satu terus di setiap perlombaan Iya Bisa buat modal kawin, anjir Kawin mulu otak lo Berisik lo Berarti kita bakal bersaing nih, ya Mampus Bodo amat gue, mah Seribu cara bakal gue lakuin Yang penting gimana caranya gue juara satu Iya, berarti sah-sah aja ya Kalau gue main curang Waduh, persaingan bakal sengit kayaknya nih Lihat aja nanti Kat? Eh, lu Kenapa, tek? Sibuk gak lu? Kagak, tek Kenapa? Ke rumah gue, yuk, kat Kita lanjutin yang semalam Belum beres Emang mau bahas apa lagi? Kita bikin daftar lomba, kat Oh Yaudah, yuk, ayo Ntar gue nyusul deh Yaudah, nyusul ya Gue mau nyamper Pak Mantri dulu sama Pak Badot Iya, iya, tek Yaudah, ya Jadi gimana nih? Hari pertama mau ngadain lomba apa dulu? Eh, biasanya apa ya kalau hari pertama? Lomba makan kerupuk aja dulu Tahun lalu sih begitu Iya bener Pak RT Lomba makan kerupuk aja dulu Itu untuk remaja apa anak-anak ya? Ya, campur Anak-anak dulu baru remaja Oke-oke, kalau gitu Lomba makan kerupuk dulu gak apa-apa Nah, untuk hadiahnya itu gimana Pak RT? Apa gak kegedean hadiahnya sampai 100 ribu? Ya, itu mah belum pasti Pak Alex Nanti kita hitung-hitungan lagi Iya, iya, gitu aja Gampang itu mah Eh, Yaud Lu udah tau belum? Hari pertama lomba apa dulu? Aduh, belum Kenapa emangnya? Dih, lu mah Bapak lu kan jadi panitia Harus tau, Yaud Biar kita ada persiapan Hmm, ntar gue cari tau deh Gue tanya-tanya sama bapak gue Oke-oke Tapi kasih tau gue ya Iya, iya BTW mulai lombanya kapan, Yaud? Ya gak tau Oh, yaudah, yaudah Udah dulu, udah dulu Bapak gue dateng Iya, iya, iya Dari mana, Pak? Rumah si RT Eh, rapat lagi? Iya Kapan itu mulai lombanya, Pak? Tadi sih katanya besok Kalau gak ada halangan Atau gak besoknya lagi Oh Kenapa lu? Udah gak sabar lu ya pengen lomba? Oh, biasa aja Kirain Emang hari pertama lombanya apa dulu, Pak? Lomba makan kerupuk paling Anak-anak dulu, baru remaja Itu dalam sehari Lomba makan kerupuk doang? Iya Itu juga makan waktu lama, Yaud Ah, masa sih ya? Tahun lalu tiga perlombaan dalam satu hari Ini mah beda konsep, Yaud Berhubung dananya banyak Jadi bikin lomba besar-besaran Orang yang dari luar juga boleh ikutan, kata Pak RT Waduh, serius? Dari RT lain juga boleh ikutan gitu? Iya, katanya, Ma Waduh, kacau sih Bisa-bisa si Jensen juga gabung di sini Alah, gua kudu latihan ini, Mak Anu, Pak Ini enak nih Makan nasi goreng pake kerupuk Iya, lu mah bukannya bilang dari tadi Udah mau abis baru bilang Yaelah, masih banyak, Pak ini, Ma Lu mau beli kerupuknya? Iya, Pak Sini Piot yang ke warung Ya udah sana beligi Mana-mana? Nih, beli aja dua Gua satu lu, satu Iya, iya Bali Bali Mengendang Beli kerupuk, Mang Bentar-bentar, Yaud Iya, iya, iya Beli apa, Yaud? Beli kerupuk, Mang Gece Ya sabar Berapa? Itu berapa satunya? Dua ribu Yaudah, beli semua deh Banyak amat, lu Buat apaan? Buat belajar lomba, lu ya Iya, enak aja Orang buat makan Alah Boong lu Buat latihan kan lu Nih, apaan sih? Udah gece-gece Yaudah nih Makasih Yaudah, Yaud Dikira bakal menang kali lawan gua Hehehe, hehehe Hehehe, hehehe Hehehe, hehehe Dahlah Hehehe, hehehe Hehehe, hehehe Pasar dulu Belanja Lo mau titip apa? Nitip kerupuk deh Buat apa, monyong? Hehehe, itu aja belum dimakan Hehehe, iya, iya, enggak-enggak deh Hehehe, yaudah, yaudah Gua titip rumah Jangan kemana-mana ya Ya, ya, yaudah Ini udah Ini udah Tinggal Apa tadi ya? Pak, lomba dimulai kapan? Besok, besok Oh, hari pertama lomba apa, Pak? Makan kerupuk Lomba makan kerupuk Harus latihan dulu ini sih Nggak bisa juara satu jatuh di tangan anak-anak Hah, nggak mungkin juga Tapi kalau gua kalah Mulut gua kan cablak Ya kali kerupuk segede gini Nggak masuk ke mulut gua Beli Beli Pengendang Beli, Mang Ya, 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 ya Beli apaan lu, Kona? Kerupuk, kerupuk Ada kerupuk nggak? Yah, telat lu mah Abis diborong si peot Apa? Diborong si peot? Iya Terus abis dong? Ya abis Telat sih lu Ya udah, yaudah Sialan Gua didulungin si peot Gawat ini sih Pasti dia lagi latihan di rumahnya Gua harus buru-buru nyari kerupuk nih Nggak bisa begini nih Ya kali gua kalah sama anak si rungkat Lomba makan kerupuk Anak-anak dan remaja Gini enaknya nih Punya bokap jadi panitia Cara memakan kerupuk dengan benar Ngapain sih? Apaan? Lagi dimana, Bi? Rumah Kenapa? Lomba dimulai kapan ya? Katanya Tau nggak lu? Besok kayaknya deh Nah, lomba apa itu hari pertama? Waduh, waduh Kalau gua kasih tau dia Bisa jadi dia latihan dari sekarang Dia kan calon saingan sama gua Tau nggak lu, Bi? Nggak tau, nggak tau gua Lomba apaan kali? Ya, coba tanya sama bapak lu, Bi Dia kan panitia Dih, ngapain anjir? Kerajinan nanyain begituan Ya harus, Bi Kita juga kan harus ada persiapan Emang lu nggak mau latihan dulu apa? Ya, ngapain latihan segala? Cuma makan kerupuk doang juga Ya udah, ya udah Terserah lu dah Ya udah, gua lagi sibuk Iya, iya, iya Nah, besok lomba apaan, nak? Tau nggak lu? Gak, nggak, nggak ketau Gak, nggak ketau Dih, serius, Ege? Ya serius, nggak ketau Coba tanyain, nak, sama bapak lu Oh, nggak? Elah, ganggu aja lu, ah Dih, ngegas Ya lagi lu ngapain sih, ah? Nanyain begituan, nggak penting tau Penting, nak, buat gua, mah Udah, udah Nak, tunggu dulu bentar, nak Yeh, si P.A Ganggu aja sih, kampret Gimana, Yot? Udah lu tanyain sama bapak lu Soal apa? Yeh, lu mah Itu, lomba apa besok? Jawab, goblok Palah nyengir Nggak tau, gua belum nanyain, Dot Orangnya lagi ke pasar? Yah, lu mah Ya gimana? Yaudah, yaudah lah Kalau udah tau, kasih tau gua ya Biar gua ada persiapan Iya, iya Insya Allah Yaudah, yaudah Buset, pada kemana ini anak-anak? Diteleponin nggak aktif Dicet pada nggak dibales Tidur apa gimana ya? Arrah, kekenyangan gua Balik aja lah kalau gitu, mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, oke Bapak-bapak, ibu-ibu, adek-adek Udah pada siap lombanya? Siap, 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 siap Wah, pada semangat ya hari ini Alhamdulillah ya Berkat bantuan semuanya Tahun ini kita bisa ngadain lomba Ya, walaupun seadanya aja ya Bapak-bapak, ibu-ibu Baik Berhubung kita sudah menyanyikan lagu kemerdekaan bersama Tadi Mungkin langsung aja kali ya Kita mulai perlombaannya Oh iya, sebelum kita mulai PRT mau ngasih sedikit info dulu nih ya Jadi, untuk perlombaan Kita mulai dari anak-anak dulu Baru remaja dan orang tua Nah, untuk hadiah perlombaan PRT dan Pianetia sudah sepakat Yaitu Hadiah yang akan diberikan kepada juara 1 Juara 2 maupun juara 3 Itu berbentuk uang ya Jadi tidak ada hadiah barang ataupun makanan Ya, kecuali panjat pinang ya temen-temen Nanti di akhir Oke Langsung mulai aja kali ya Pak Badot Barungkat Gimana? Iya, iya langsung aja Gimana? Udah pada tau belum hari ini mau lomba apa? Aku mau lomba 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 Tau kan sebelumnya Sialan gue lupa Kona Yot Brengsek lu semua Kasolib lu sama temen Yang mau ikutan lomba daftar dulu ya Sama Pak Rungkat Dota gimana itu marah dia lu lu sih PA lu juga udah ayo mending kita susul tau sendiri kalau dia udah marah suka nagiin utang-utang yang lama yang udah bertahun-tahun ngantri 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 kebagian semua juga jangan ribut ya parungkat dia tuh lagi parungkat Hai kucing lu semua dari kemarin diteleponin bilangnya enggak tahu enggak tahu enggak tahu giliran hari H nya udah pada tahu semua kalau hari ini lomba makan kerupuk lu pikir lu bakal menang dengan lu nggak ngasih tahu gua ayo 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 susah ya ternyata makan kerupuk doang ayo 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 ngapain di sini duh pelajar yang duluan gua takut kalau dia udah ngambak begitu iya sih susah ngebucuk dia mbak pasti begitu aja terus selama seminggu pahles gue juga lagian gitu doang juga pakai ngamok segala kecewek ih kita juga sih yang salah kagak ngasih tahu dia lomba apa hari ini kemarin dia nelpon lu ya nelpon nanyain lomba apa katanya terus enggak lu jawabnya iya kagak ih 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 sama ke gua juga nelpon gua jawab aja kagak tahu udah amat lah mau marah-marahan sekalian lumayan kan berkurang satu saingan gue lihatin lu semua dari kecil gua makan indomie pakai kerupuk ya kali gua kalah sama lu pada oke perlombaan anak kecil udah beres semua kan ya sekarang giliran anak muda nih mana anak-anak muda eh eh ayo 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 giliran kita yuk ayo 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 dot ngapain lu disitu eh sini sini ayo kumpul dulu yuk iya iya PRT seginian doang nih nggak ada lagi ya udah PRT cuma segini doang pada belum dateng kali ya udah ya udah berarti cuma dua babak ya tujuh orang tujuh orang gantian nah gini dengerin ya jadi disini nggak ada juara dua nggak ada juara tiga pokoknya siapa yang paling duluan ngabisin kerupuknya dia pemenangnya juara satu tapi nanti dipinal lagi baru disitu ada juara satu dua tiga paham nggak ya udah kalau paham langsung aja tuh ya dimulai perlombaannya ayo Pak Badot dimulai Pak iya 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 oke udah siap semuanya siap siap satu dua tiga dasar bodoh tinggal abis langsung PT saya udah abis Pak wah iya 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 udah 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 ya si dot yang duluan Oh lihat dong eh hehehe nggak mungkin kok bisa ya waduh gila sialan gue yang cape-cape latihan kalah sama yang kedengkan ngecit pasti ini mah nggak ada lawan yang lebih sulit apa ada yang nggak beres ini sih iya masih nggak percaya gua dia makan kerupuk secepat itu curang pasti tuh anak yakin gua mah ya masalahnya cara curangnya gimana lu lihat nggak ya enggak tapi pasti curang lah lu lihat enggak nak tadi kan lu di samping dia kali aja dia pegang kerupuknya tadi pakai tangan kagak tapi gua nggak lihat apa-apa normal-normal aja disebut bakat dari lahir enggak mungkin disebut bakat terpendam juga nggak mungkin apa jangan-jangan dia punya ilmu ya bisa jadi sih udah oke babak kedua ya saya hitung sampai tiga satu dua tiga wah ayo ayo kita lihat siapa yang juara satu yang bakal final lawan si dot ayo udah 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 yang menang menang gea ya aku menang gila sih keren pacar aku ini udah cantik pinter makan kerupuk pula langka deh pokoknya iya dong emang kadot deh kenapa aku juga kan juara satu iya tapi kadot curang 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 gimana aku lihat kok kadot nyemurin air ke kerupuknya itu itu mah iler udah lah emangnya aku nggak tahu ya udah ya pokoknya pas final aku nggak mau kadot curang nggak adil waduh rada berat nih bodoh pokoknya aku lihatin kadot terus selama kita lomba iya deh ya ya udah ayo kita pinah kak nunggu apa aja ntar dulu nafsu amat no PRT nya lagi ngopi dulu no istirahat aku udah nggak sabar pengen ngalahin kadot berapa ini sih kenapa sih Gia sih yang pinter lawan gua ah kalau gua yang menang ntar dia nangis kalau gua yang ngalah demi dia tapi lumayan 100.000 sayang kamu jangan cepet-cepet ya makan kerupuknya kok gitu kan kita lagi lomba masa nggak boleh cepet-cepet ih ya biar aku yang juara satu ya ya nggak bisa gitulah itu namanya bukan lomba ya ampun kadot ngalah dikit kek demi aku gimana sih eh ngalah ya ya iya dong aku juga kan pengin juara satu buat pamer di status WA gitu ya sialan nggak bakal dapet duit ini sih gimana kadot gini-gini sayang bukannya aku nggak maco atau nggak jantan gitu tapi ini kan lomba ya namanya lomba masa aku juara satu hadiahnya buat kamu gas Ayo Ayo kita mulai lagi ya tinggal apa nih final ya Ayo sayang udah mulai no Ayo ayo eh sorry te lomba makan kerupuk buat orang tua ada nggak ya gimana sih kan kan pas rapat kemarin udah gua bahas orang tua mah jangan lomba makan kerupuk yang lain aja ntar besok oh ya udah terserah gua mah kasian doang te tadi ibu-ibu di belakang pada ngomong sama gua ngedenger hadiahnya lumayan jadi pengen ikut katanya oh gitu Iya ya gua mah terserah lu deh ngikut aja gimana ya coba gimana Pak Badet adain jangan saya sih setuju sama parungkat serius lu ya iya yaudah yaudah Bapak-bapak ibu-ibu emang ada yang mau ikutan lomba makan kerupuk nih mau 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 lu ngapain pada disitu kan Pak Badot eh 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 gua juga pengen ikutan te seru eh pantes lu ngasih usul ngebet banget eh 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 udahlah te gua mah nggak ngarep hadiahnya buat hiburan aja ala lu kan kan Pak Badot juga nih palek pemantri ah eh 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 yaudah 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 ya hmm aturan aku menang lawan Kak Badot eh mau ada saingin lain hehehe udah nggak papa mereka mah orang tua nggak bakal serincah kita hehehe oke langsung mulai aja ya gua hitung nih sampe tiga satu dua tiga iya liat dah si RT juga malah ikutan iya iya yaudahlah nggak papa kasian Ege dia juga ngarepin hadiahnya udah pastilah apalagi yeah eeh iya well 우�в aw weng yuk aturan aqui è Menang, Nenek menang. Alah. Waduh, alah, alah. Tidak, stop. Gue yang menang. Ya, alah. Cek, cek, cek. Satu, dua. Cek, satu. Walah, Pak Badot, mic-nya mati. Walah, mati lampu apa gimana, T? Ah, enggak, bukan. Walah, emang suka error nih mic-nya. Bentar, saya coba cek dulu ya. Iya, iya. Sebentar ya. Benerin mic-nya dulu nih. Mati nih. Iya, iya, Pertek. Santai aja. Gimana, Gia? Masih takut kamu kalah? Iya, aku takut kalah. Jangan takut. Lihat aja nih saingan kita di sebelah. Ya kali kamu kalah sama Nenek-Nenek. Jangan ngepelein. Siapa tahu dia mantan YouTubermu pahamakan trupuk? Waduh, bisa ajak kamu. Cek, satu, dua, tiga. Cek, cek, cek. Oke, udah siap, Leng, Gia. Dut, Nenek. Udah, Pertek. Oke, langsung dimulai aja ya. Satu, dua, tiga. Ayo, 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 ayo. Subuh-subuh udah bangun. Olahraga enak nih kayaknya. Astagfirullahaladzim. Neng! Neng ngapain? Masih subuh ini. Oh, curang. 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 Cukup. 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 Ele, Dot. Kenapa jatoh? Gagal, Atuh. Udah, udah, udah. Udah nggak sah ya. Bukan habis dimakan soalnya. Iya, Pak RT. Oh, curang. Curang. Lah, eh. Eko jatoh. Ah, si Dot nih. Gagal, Atuh ya. Kalau gitu nggak sah ya. Ya, itu Pertek. Gagal, itu Pertek. Gagal, itu Pertek. Ih, Kak Dohot. Kok malah dibuang sih? Eh, aduh. Sini dulu deh. Ayo ikut aku. Ih, Kak Dohot lu gimana? Jadi si Nenek yang juara satu ya, Pak Badat ya? Gimana? Eh, gimana ya? Iya sih. Tapi itu kerupuknya aja belum dimakan sama sekali. Hehehe, semangat, Nek. Lanjutin. Gini aja, gini aja. Sebagai syarat aja, tunggu aja sampai kerupuknya dimakan. Gimana, Pak RT? Iya bener. Walaupun sedikit nggak apa-apa. Tetap juara satu kok, si Nenek. Ah, iya. Ya gitu aja ya. Ayo, Nek. Semangat, Nek. Dikit lagi tuh. Udah nggak ada saingan. Lanjutin aja makannya. Sampai dapet ya, walaupun sedikit. Hehehe, tinggal dikit doang udah. Juara satu, Nenek, Ma. Hehehe. Susah bener dari tadi ya. Nenek, 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 Nenek. Oh, begitu. Iya, ngerti ya sayang. Iya ya, ngerti aku. Hehehe, syukur kalau ngerti. Ya udah, salah gitu. Nenek, 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 Nenek. Ayo, Nenek. Dikit lagi, Nenek. Ayo, Nenek, Nenek. Ayo, Nenek, 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 Nenek. Nenek, 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 Nenek. Ayo, Nenek, 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 Nenek. Ayo, Nenek, 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 Nenek. Ayo, Nek. Gigit, Nek. Wah, hebat ini sih, Nek. Juara satu, ya, Nek. Diterima, ya, Nek, hadiahnya. Iya, ya, makasih. Iya, iya. Lanjut, lanjut, juara dua. Nih, hadiahnya, Nek, ya. Makasih. Iya, iya, Nek. Ayo, si Dot, juara tiga, Dot. Iya, iya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Berhubung udah mau maghrib ini. Jadi perlombaan kita tutup, ya. Kita lanjut besok dengan perlombaan yang berbeda tentunya. Oke? Super siap, Pert. Pak RT, mau tanya? Iya, kenapa, Dot? Itu besok lomba apa, ya? Besok itu lomba... Pak RT, Pak RT. Iya, kenapa, Bapak Dot? Jangan dikasih tahu. Biar pada penasaran. Oh, gitu. Iya, biar seru. Iya, 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 iya. Jadi gini, ya, Dot. Buat yang lain juga. Buat besok, kemungkinan kita rahasiain dulu, ya. Biar pada penasaran, katanya. Gak apa-apa, kan, ya? Iya, gak apa-apa, Pert. Gak apa-apa, Pert. Yaudah, bubar-bubar, ayo. Besok kita kumpul lagi di sini jam 3 sore, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katu, katu. Yalah, pulang. Bentar, nak. Cynthia, lu pulang bawa motor, kan? Iya, iya. Bawa, Pan. Yaudah, kalau gitu. Gua pulang duluan, ya, bareng si Kona. Iya, iya. Duluan aja. Ayo, nak. Ayo, ayo, lah. Ayo, ayo, lah. Sintia. Iya. Lu pulang sendiri? Iya, sendiri. Ayo, bareng gua, yuk. Duluan aja, Bi. Gua bawa motor, kok. Ya, gak apa-apa. Gua juga bawa, sih. Ya, terus? Ya, enggak. BTW besok kesini lagi, gak? Gak tahu, deh. Lihat nanti aja. Oh, kesinilah. Seru. Kan masih banyak perlombaan. Siapa tahu nanti kita lomba bareng. Terus? Ya, enggak ada. Terus-terus. Ya, kesini lagi, ya. Oke? Iya, insya Allah. Ntar gua tanya cowok gua dulu. Kayaknya dia mau ikut lomba juga dari sini. Udah, ya. Kalau besok lomba balap karung, gua masukin pacar lu ke dalam karung. Heh, tayo. Bisa secepat itu dia move on sama gua. Perasaan gak parah-parah banget kok bikin kesalahan sama dia. Tapi sampai segitunya, ya. Angker amat itu muka, Bang. Baru kalah lomba kerupuk aja ngelamunnya udah kayak ditinggal mati. Apaan sih? Kepok lo. Kenapa, Bang? Lagi mikirin si Cynthia, ya? Juh, tahu dari mana. Bang, jangan kepikiran Cynthia mululah. Udah, move on apa sih? Cari cewek yang lain. Banyak di luar sana yang lebih cantik dan cocok sama Abang. Yee, tapi si Cynthia cuma satu di dunia ini. Yaelah, Bang. Sekarang aja, Bang. Cynthia, Cynthia, Cynthia terus. Nanti juga kalau udah kenal yang lain, lupa sama dia. Ya, tapi cari cewek gak segampang itu, Lisa. Ya, gak perlu cari cewek, toh. Cari temen dulu. Kalau emang udah berasa cocok, baru Abang deketin. Yah, nyari temen lagi. Gak segampang itu sekarang. Ah, yaudah. Males ngomong sama Abang. Muter-muter mulu. Aku mau mabar dulu sama temen aku. Bisa, sini-sini, ikut aku. Kita rusuh musuhnya. Hayu-hayu, kita ganggu lancenya. Lancenya keker ya. Sini, Bang. Aku bantu dorong babnya. Si ganteng ngerti, Kinelli. Gagal dapet bab tuh. Eh, Kim. Kamu jomblo gak? Iya, nih. Udah dua tahun. Cariin dong yang kekar dan mengayomi gitu. Cie. Cie. Lisa, itu siapa? Temen aku. Cantik lho. Namanya siapa? Setau aku temen kamu gak ada yang cantik deh. Dih, mau tau aja, Bang. Tadi galau-galau gak mau cari temennya. Tapi ini cakep banget. Suaranya imut lagi. Coba dong kenalin sama abang. Yaudah, coba aku tanyain dulu ya. Eh, Kim. Abang, aku mau kenalan ini sama kamu. Katanya suara kamu imut. Boleh sih, Yulius. Tapi orangnya gimana? Ya, orangnya sih mengayomi. Tapi gak kekar-kekar amat. Boleh deh. Nih, Bang. Kalian kenalan aja dulu. Gue mau ke dapur dulu. Halo, aku Robby, abangnya Lisa. Kamu siapa? Halo, Robby, abangnya Lisa. Aku Kim Ali. Salam kenal ya. Oh, kamu udah berapa lama kenal sama Lisa? Hmm, kurang lebih sebulan lah. Hah? Baru kenal? Kau udah asik banget. Kenal dari mana? Cocok aja obrolannya. Kenalnya dari Lita. Kapan hari pas event, dia order aku di Lita untuk Mabar. Terus dari situ, hampir tiap malam, Lisa curhat-curhat dan main bareng aku. Lita? Iya, aplikasi teman Mabar itu loh. Yang kelinci. Oh, tau, tau, tau. Gak jangka gue di Lita pada cantik-cantik kayak kamu gini. Hihihi, makasih. Tau Lita juga. Biasa order yang cantik-cantik juga ya. Tau sih, temen-temenku juga udah pada banyak yang pake. Kalo aku sih belum pernah coba. Tapi kalo player-playernya kayak kamu gini sih, aku bisa jadi langganan nih. Daripada cari player yang lain, mending aku. Boleh, tapi kalo aku order kamu, bisa gendong aku gak? Aku sih user mage. Jadi gak bisa gendong. Tapi aku bisa bikin kamu meleleh kok. Hihihi. Coy, meleleh. Coba gimana? Kok diem? Tuh kan gak bisa. Mulut aku mungkin gak berkata apa-apa. Tapi di mataku, kau bisa melihat betapa aku nyaman denganmu, Robby. Sumpah meleleh sih. Langsung bergetar sedikit nih hati. Nah, gitu dong. Ketawa lagi kayak gini. Aku juga ikut seneng ngeliatnya. Tapi bener ya. Kadang-kadang seseorang datang dalam hidup dengan cara yang gak diduga-duga. Aku berasa beruntung banget bisa kenalan sama kamu hari ini, Kim. Eh, aku boleh order kamu lagi gak sih? Dan lanjut ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Pengen kenal kamu lebih lagi, Kim. Boleh dong. Kapanpun kamu butuh, aku selalu ada di Lita. Lisa! Liz! Lisa! Lita! Apaan? Itu suara balik lagi. Eh, iya. Downloadin Lita dong di HP gue. Cie, nyaman ya sama Kim Ellie. Download ajalah sendiri. Aku kan udah taruh link downloadnya di deskripsi video ini. Nanti langsung aja cari Kim Ellie. Ini nih, nih, nih. Wih, oke. Aku download ya. Kutunggu malam nih ya, Robby. Oke, Kim. Aku bakal sepam order ke kamu. Kita ngobrol lagi sampai pagi ya. Makasih ya, Kim. Makasih juga, Robby. Makasih, Lisa. Bye. 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 Jadi gimana? Gak susah kan cari temen baru untuk menghibur abang? Iya juga, ya. Jadi gimana besok? Tetap ikut lomba balap karung, kan? Ya ikutlah. Kalau udah disemangatin Kim Ellie, lomba makan karung pun gue gas. Yee, dasar bucin. Lita-lita. Dot? Dot? Gue minta maaf ya. Maaf kenapa? Soal tadi siang. Oh. Lo masih marah ya? Enggak, enggak. Gue gak enak jadinya sama lo. Yang lain udah pada tahu lomba apa. Lo gak ada yang ngasih tahu satupun. Alah, udahlah. Sepela itu, Mayot. Lagian gue juga gak butuh info dari kalian. Buktinya gue bisa menang tanpa kalian kasih tahu juga. Oh. Iya, iya, Dot. Gue juga salut sama lo. Lo bisa menang tanpa latihan apa-apa? Hah. Ngapain latihan-latihan segala. Cuma lomba kayak gitu doang juga. Iya, Dot. Gue juga mau belajar kayak lo. Gue gak perlu latihan. Walaupun gue tahu besok lombanya apa. Op, 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 op. Enggak usah disebutin. Gue juga gak pengen tahu besok lomba apa. Enggak, gue mah cuma mau cerita aja. Besok kan lomba balap karung tuh. Oh, gitu. Jadi besok lomba balap karung? Iya, Dot. Tapi gak perlu juga kita latihan di rumah. Iya kan, Yot? Iya, iyalah, Yot. Masa iya lo harus punya persiapan segala? Ketimbang tinggal loncat-loncat doang pakai karung. Apa susahnya, Yot? Iya, Dot. Yaudah, Yot, ya. Gue lagi di jalan. Kok kemana, emang? Ke warung Ngedura. Oh, yaudah, yaudah. Yaudah, ya. Makasih, Yot. Makasih apa? Dot, makasih apa, Dot? Bang, punya karung bekas gak? Satu, dua, tiga. Eh, jadi juara satu si Jensen ya. Oke, ada juara duanya gak, Pak RT? Enggak dong, juara satu aja. Kan nanti ini final lagi. Baru tentuin juara satu, dua, tiga. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut ya. Satu, dua, tiga. Oke, terjatuh saudara-saudara. Dan kita lihat, tinggal saudara kembar yang tersisa di sana, yaitu Dinda dan Lisa. Tiba, tiba-tiba, Tiba, tiba-tiba. Tiba-tiba, tiba-tiba. Tiba-tiba. Aku merosot. Ya, tapi kan tinggal satu langkah lagi. Tanggung, terusin aja. Dih, kamu mau orang-orang pada ngeliatin celana aku merosot, ha? Ya, daripada kayak gini. Kan lumayan buat beli susu kalau juara satu. Alah, kamu aja kalah sama si Jensen. Yaudah, yaudah. Oke, lanjut babak ketiga ya. Udah pada siap. Siap, siap. Apes banget anak-anak ini. Kasian. Dapet lawan kayak gue. Dikira gue gak punya persiapan apa. Kek, minta doanya ya. Wet, besok lomba balap karun. Iya, Pak. Doain cucu elu. Kalau juara satu, gue beliin elu kembang tujuh rupa deh. Cuma itu persiapan kalian. Cara agar bisa melompat dengan jarak jauh. Minum air kencing kodok. Siapa takut? Ya kali gue kalah. Latihan udah beda dari yang lain. Papa. Alamak. Siap ya. Satu. Dua. Tiga. Lu kenapa pada ikutan jatuh? Kaki gue sakit, Mi. Sama. Kaki gue juga sakit ini. Sama gue juga. Sakit banget. Ada apaannya nih karung? Ho, ho. Ho. Ho, ho. Jauh, jauh, jauh. Jauh, jauh, jauh. Jauh, jauh. Jauh, jauh. sekarang oke mau padang apa ini tuh ayo ayo terus sampai pilih ya nggak mau tahu oke anak-anak untuk perlombaan selanjutnya yaitu tarik tambang ya mending sekarang kalian cari tim dulu Gih ya sekalian saya dan panitia juga mau sebat dulu sambil istirahat sebentar siap Pak RT oh iya Pak RT berapa orang tarik tambangnya lima orang lima orang aja deh ya oke oke Pak RT ayo ayo bentuk timnya Pak RT buat timnya boleh campur apa cewe cowok dipisah ya dipisah dong cewek ya lawan cewe cowok lawan cowok oke oke siap yaudah ya ayo 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 udah pas nih ya berlima jangan diganggu gugat iya iya siap-siap Bang disini yang ngerasa tenaganya paling kuat siapa diantara berlima oh gua 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 yakin lu Jensen iya gua yakin ya tapi kita nggak yakin ya terserah gua kan cuma usul ya usul sih usul tapi lihat dulu badan lu tapi gua dan kecil suka narik-narik ke bok di sawah ngangon maksudnya iya wah boleh juga tuh nah iya yaudah yaudah lu di depan oh kalau aku dimana kak lu ya lu punya pengalaman narik apa oh narik angkot kak yah belum on udahlah lu di belakang aja lah oh yaudah yaudah gua dimana Bang udah lu di tengah sama si Jerry oke yaudah 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 intinya yang di depan biar gua aja oke 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 Bang pada lemes amat yang semangat dong siap-siap semangat Bang ya pada lebay amat tuh orang mau tarik tambang aja pake yele segala anu kak jangan terlalu semangat kak lawan kita banci semua kok si Alan berengsek si Jojo ngatain kita banci yaudah gak usah diambil hati kita balas dengan kemenangan setuju mending kita bikin strategi dulu yuk Bang ya strategi apa ang tinggal narik tali tambang doang dok ya tapi harus ada strateginya Bang iya bener gua setuju gimana kalau kita ikutin strategi yang ada di film Squid Game ada tau gak lu Squid Game iya gua udah nonton filmnya dan itu udah pasti menang kalau kita pake strategi itu masa sih iya serius gua ini kan hadiahnya lumayan kalau juara satu 500 ribu kalau gak salah kayak gimana strateginya Bang jadi gini ya pertama kita tentuin dulu siapa yang di bagian di depan dan bagian paling belakang orang yang di posisinya paling depan harus orang yang yakin yang bikin musuhnya ngerasa takut dan ragu sedangkan orang yang di paling belakang orang yang paling semangat dan kuat seperti si Kona misalnya karena dia tipe orang yang semangat dan menyala abangku ketiga posisi berdiri kita harus hilang ada yang di kanan ada yang di kiri selang-seling gitu paham kan oke paham 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 selanjutnya posisiin kaki kita sejajar dan ngadep ke depan terus taro tali tambang itu di ketek kita posisi itu yang bikin kita bisa nyimpen tenaga dengan kuat terus pas fluid ditiup dan permainan pun dimulai kita jangan dulu tarik kita tahan dulu 10 detik biarin musuh kita aja dulu yang narik talinya harus 10 detik enggak apa-apa 9 detik juga nak enggak 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 harus bareng lu hitung aja dalam hati sampai 10 detik baru kita tarik bareng-bareng gimana oke 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 nah setelah kita udah tahan 10 detik tadi kita ulur talinya kita maju tiga langkah otomatiskan lawan kita kaget dan mereka ke bawah mundur nah disitu kita tarik sekuat tenaga sampai musuh kita keseret maaf pak iya gua ngerti gua ngerti jadi kita pakai sistem bertahan dulu kan baru kita bergerak di 10 detik pertama nah iya itu maksudnya oke oke gua juga paham oke kalo paham piks kemenangan ada di tangan kita paham gak lu aldo diam aja lu paham paham bang lu paham kaget nak udah paham ah oke kalo gitu waduh gawat sih kayaknya anak-anak geng 4G bikin strategi nih oke anak-anak udah siap ya semuanya udah udah oke buat yang udah punya tim masing-masing 5 orang silahkan daftar dulu ke parungkan ya tadi juga udah ada beberapa tim nih yang baru daftar kesini nih tim bapak-bapak katanya dari RT sebelah nih oke untuk perlombaan kita mulai dari yang cowok dulu ya ayo ayo baris baris siapin talinya oke ini tim 1 disana ada Robi, Dot, Peot, Aldo dan Kona ya dan tim 2 ada ya tim 2 ada bapak-bapak fitness ya yang dimana mereka dari RT sebelah ingin berpartisipasi katanya ini lawan yang lumayan seimbang nih ya udah siap semuanya? siap siap saya hitung dalam hitungan ketiga ya 1, 2, 3 oke oke jadi pemenangnya udah jelas ya yaitu bapak-bapak fitness ini adiannya diterima ya pak selamat ya iya 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 makasih pak iya iya sama-sama pak bajingan lu semua tau gak? ya bukan gitu pak bukan gitu nak bukan gitu apanya ya kita gak tau nak kalo ternyata lawannya bakal bapak-bapak fitness ya bilang 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 kalo emang mau nyerah ya bilang jangan tau-tau lu lepas tanpa ngasih tau gua lu kira kagak sakit diseret-seret gitu ha? udah kayak mobil-mobilan gua ya maaf nah kita janji deh gak bakal gitu lagi tahun depan buset janji lu tahun depan udah jadi RT gua tahun depan ya terus gimana? yang udah-udahlah gak usah marah-marah tau manja banget lu elah oke bapak-bapak ibu-ibu anak-anak berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan lagi jadi perlombaan kita lanjut besok aja ya siap RT siap RT ya kebetulan besok juga hari terakhir ya cuma ngelanjutin tarik tambang yang belum kebagian tadi jadi besok bagian tarik tambang ibu-ibu dan remaja cewek ya iya pak RT ya udah ya udah pada bubar sonok ayo 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 hah gila sih gak pernah dikasih menang di setiap perlombaan ini kitanya yang bego apa lawan kita yang udah pro iya minimal satu kali kayak menang ya gapa-apa deh gue mah dapat 100 ribu juga gua bilang juga apa tau gitu gua mending jadi panitia hah sama aja nak jadi panitia lebih parah lu gak dapet apa-apa Ya seenggaknya kita gak penasaran kayak gini, gak ngarep. Coba liat yang lain, no. Hah, mana lombanya udahan lagi besok? Emang udahan katanya, Yud? Ya tadi, lu gak denger PRT ngomong. Iya, tinggal tarik tambang cewek doang, Bi. Nerusin yang tadi siang. Aha! Nah, lu punya ide, nak. Kagak, gua cuma pengen ngomong aha. Ya, brengsek lu. Nah, nah, nah. Diam, diam, diam. Gua punya ide, guys. Ide apa? Ide apa tuh? Gimana kalau kita? Jadi gimana nih, Pak Badot? Barungkan, mau diudahin aja lombanya? Udahin aja, PRT. Udahin aja, capek, Pak. Ya, terserah bapak-bapak itu, Mak. Jujur aja, saya juga udah kecapekan ini. Ya, wajar sih. Harusnya kan anak-anak muda ya, yang jadi panitia. Ini malah pada ikutan lomba. Nah, itu yang bikin capek. Yaudah, yaudah. Tapi gimana ini soal dananya? Eh, kenapa emang? Dananya masih ada sisa, Pak Rungkan. Walah, berapa emang sisanya? Tiga jutaan. Lebih, malah. Waduh, yang bener, Pak RT. Iya, Pak Badot. Itu justru yang saya bingungin. Eh, gini aja. Ntar soal sisa dana itu, kita obrolin lagi aja sama Pak Alek, sama Pak Mantri. Tapi yang pasti, saya emang udah nyerah ah, jadi panitia. Capek, sumpah deh. Iya, iya, bener. Capek saya juga. Yaudah, kalau gitu. Besok malam kita rapat lagi ya di sini sama Pak Alek dan Pak Mantri. Eh, iya, iya. Ya, gitu aja. Gimana guys, fix ya? Siap, 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 siap. Ya, gue yakin kalau pakai cara begini, kita udah pasti menang. Juara satu. Iya, iya. Yakin gue juga. Keren juga otak busuk lu, Bi. Yaudah, sampai ketemu besok ya di lapangan. Oke, oke, oke. Yaudah, kita balik duluan ya. Iya, iya, hati-hati. Udah siap ini anak-anak cewek? Siap, Pak RT. Bagus, semangat ya. Lawannya mana nih, Neng? Belum pada datang. Pak RT, tadi udah ngobrol sama ibu-ibu di belakang. Yang mau lawan kita, malah gak jadi katanya. Loh, kenapa? Gak tau, Pak RT. Katanya takut. Gak tau takut kenapa. Alah, terus gimana dong ini, Neng? Iya, Pak RT. Gak tau, gimana ini? Alah, ngagokin ini, Ibu-ibu. Teris, Pak RT. Iya, iya. Ada apa, Ibu? Dari mana, Ibu ini? Kita mau ikutan lawan, Pak RT. Boleh gak? Boleh banget, Ibu. Mau daftar ya? Iya, Pak. Kebetulan banget ini, Ibu. Yaudah, yaudah. Soro daftar pergi ke Pak Rungkat ya, Ibu. Iya, Pak RT. Nah, itu siapa ya? Baru siapa ya? Kebetulan banget kalau gitu. Ayo, Pak Rungkat. Diarahin ya, Ibu-ibunya. Mau ikutan lomba itu katanya. Gak tau ya dari RT mana ini ya. Dari RT mana nih, Ibu-ibu? Pada cakep-cakep banget. Kita karyawan konveksi, Pak. Konveksi yang dipertigaan itu, Bu. Iya, Pak. Pantesan saya gak pernah lihat. Gak nyangka. Karyawan konveksi pada cakep-cakep ini. Ibu ketawanya kekuntil anak. Eh, saya juga dulu pernah main ke konveksi situ, Bu. Bagian apa emang kerjanya? Ngejahit, ngejahit. Ya iyalah, ngejahit. Namanya juga konveksi. Masa nyangkul. Maksudnya bagian apa gitu? Kan ada bagian-bagiannya, Bu. Buang benang, buang benang. Oh, iya iya iya, buang benang ya. Udah, Pak, buruan. Keburu hujan. Luntur nih make up kita. Oh, iya iya iya. Gak apa-apa, luntur juga. Tetap cantik kok, Ibu. Ngomong mulu, sirungkan. Goporotin juga, lu. Oke, udah pas ya. Udah pada siap, belum ini? Udah, udah. Udah, udah. Oke, saya hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Waduh, pada kuat juga nih anak-anak. Sialah, ini anak-anak jerek kuat juga tenangkanya. Ayo, pakai teh ini jam semalam ya. Iya, iya. Satu, dua, tiga. Bingung gua. Segitu udah lawan cewek, masih aja kalah. Udah, Lana. Bener kata si Jojo, kita emang banci. Gak bisa gitu dong. Curang pasti tuh anak-anak cewek. Curang gimana, Siot? Udah jelas-jelas mereka kuat tenaganya. Kan lu ngerasain sendiri tadi? Ya masalahnya kok bisa kuat gitu. Gua kan tahu anak-anak itu kerjaannya cuma tidur doang sama scroll TikTok. Iya juga ya. Ada yang gak beres ini sih? Oh, maaf bang. Semalam kalau gak salah si Rinda izin keluar deh. Sama si Lisa juga. Kemana? Kemana, dok? Gak tahu deh. Bilangnya mau latihan sebentar. Ya, pesan. Tesan. Tesan. Jalan yang orang bilang dari tadi. Eh, latihannya dimana emang, dok? Ya, katanya sih di pinggir jalan. Di pinggir jalan? Di pinggir jalan. Iya, si bapak aja yang bilang semalam. Pas pulang dari pasar. Jadi gimana nih? Ada sisa dana 3 juta. Mau diapain? Dibagi aja, Pak RT. Nah, iya. Bener ini dibagi aja. Iya, dibagi aja lah udah. Gimana, Pak Alek? Pak Mantri? Saya ngikut aja, Pak. Saya juga ngikut aja, Pak. Oh, gitu. Yaudah. Kalau gitu, saya juga tergantung bapak-bapak. Maksud saya, kalau emang pengen bikin acara lagi, ya ayo. Mumpung dananya masih ada. Acara apa, T? Ah, capek. Iya, T. Capek, T. Legian mau bikin acara apalah gitu, T. Ya, misalnya mau ngadain layar tancep atau dangdutan gitu. Eh, gak, gak, gak. Capek, capek. Pastinya capek. Yaudah, kalau gitu, iya, iya. Gini aja ya. Kita bagi duitnya 500 ribu per orang. Sisanya kita sumbangin ke Musola. Nah, sesungguh-sungguh. Kalau gitu, Pak RT. Tidak ada kemenangan yang dihasilkan dengan sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.